Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memiliki wacana merekrut rektor dari luar negeri untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia. Kemen Ristek Dikti beralasan hal itu untuk mendongkrak kualitas perguruan tinggi di tanah air. Menanggapi hal ini, Amir Terbiyahwa Ta'alim Jamaah Muslimin Ayah Hizbullah Ahmad Subaidi setuju dengan rencana Kemen Ristek Dikti yang akan mendatangkan rektor asing. Menurut Subaidi, hal itu menjadi tantangan bagi rektor dalam negeri agar mau bergerak bersaing. Kalau saya setuju sekali. Terutama yang perguruan di negeri. Itu tantangan. Mereka mau bergerak bersaing dalam kinerja apa enggak? Tapi dengan catatan, memang rektor asing ini benar-benar ada jaminan untuk bisa menegakkan sistem dengan penuh disiplin. Terima kasih. selamat menikmati